Dipanggil ke Platna Sea Games, waktu itu masih diisi oleh atit-atit level dunia lah dari Indonesia. Jeffy Triaji, Dick Richard, Abdul Rojak, ada Lanting juga, terus siapa lagi ya, Anies Dewi, putrinya itu Anies Dewi, Rahmi Kurnia. Itu senior-senior Sabu masih di nomor. Nah itu dipanggil, tapi masih bocah dulu tuh, jadi masih bocah akhirnya. Pemahaman saya diantara pelatih-pelatih yang saya tahu, saya kenal, kayaknya sembung-sembung yang paling laku, megang, merah. Kayaknya ibaratnya kalau pemain sepak bola itu kayak siapa ya, kayak siapa pemain sepak bola laku, pindah, oh Ibrahimovic. Kayak Ibrahimovic, klub sana, klub sini laku dia, pindah-pindah. Banyak yang minat gitu, jadi bayarannya cocok berarti. Yang utama memang, ya saya senang kemana-mana sih, jadi saya senang kemana-mana sambil cari pengalaman, sambil belajar terutama. Ilmu-ilmu kepelatihan, banyak yang bisa saya dapat justru di daerah-daerah gitu. Jadi sore sambung ini sama tekwondo udah cinta mati ya, udah pokoknya hidup mati ini tekwondo lah pokoknya. Ya, kayaknya begitu deh. Jadi sekarang kan ini ya, di Kemenpora ya. Kemenpora ya, tugas saya di Kementerian Pemuda Olahraga. Itu pun pokoknya semua urusannya tekwondo dulu ya. Di Kemenpora saya sebagai fungsional, fungsional itu ya di lapangan gitu, bukan di struktural. Struktural kan di kantor gitu, kalau saya di fungsional. Dan selalu tekwondo ya, gak pernah ngurusin cabang olahraga lain walaupun di Kemenpora ya. Iya, saya di tekwondo. Iya, memang cocok-cok lah pokoknya. Mudah-mudahan, sambung Pinot jadi manajer, ini tim Nas ada yang juara olimpik nih. Mudah-mudahan, amin. Kita kan dalam sejarahnya belum pernah ya, yang ada juara olimpik ya? Juara olimpik belum, lolos sudah pernah. Lolos itu juana wangsa. Olimpik Sydney, tahun 2000. Setelah itu ada Satrio Rahadani. Satrio Rahadani yang 2004, Olimpik Athena. Oh, dia? Oh iya ya, ada ya maksudnya ya? Juana wangsa putri juga ya? Juana wangsa juga. Sabun nggak? Saya, waktu saya berhenti, belum ada olimpik. Padahal, gitu bang? Tahun 2000 kan saya berhenti, tahun 2000 baru mulai olimpiknya. Karena menurut saya, dulu saya melihat mainannya Sabun Pinot, wah keren, keren. Saya ingat nih, pengalaman saya nonton, kalau nggak salah ya, kalau di koreksi. Saya nonton Porda Jabar di Bogor. Di Cibinong. Cibinong, di Cibinong. Cibinong? Iya, di Cibinong. Cibinong. Jadi, Wih, Cilodong waktu itu. Cilodong, betul. Cilodong, betul. Final saya ingat ketemu kalau nggak salah, sama Sabun Taufik Wisna waktu itu ya. Dia masih sabuk merah, saya lihat waktu itu kan. Wah, gila. Sabun Taufik nyerang. Sabun Pinot? Kanternya, gila. Sabun Pinot nyerang, dia mundur-mundur. Jadi, wah gila. Tapi, akhirnya Sabun Taufik Wisna juga jadi ini ya. Ya, jadi, yang saya tahu dulu tuh, saya kan masih, ya, Taekwondo masih inilah, gitu. Terkenal lah Sabun Pinot. Sampai teman saya tuh, teman saya namanya Indra Bunawan. Mungkin kalau kenal, orang Depok. Anaknya namanya, Sabun nggak tahu, namanya Pinot Indra Pordana. Iya. Pinot Indra Pordana, berarti, ngefans, keren. Jadi, menurut saya, ini udah level olimpik, gitu kan. Tapi nggak sempat ya, bom, ya. Tapi gitu ya. Saya selesai itu, pas olimpik baru mau mulai. Jadi, keburu selesai. Gitu ya. Iya, iya. Keburu umur, atau apa. Kalau umur masih 26 waktu itu. 26 waktu itu. Cuman. Eh, penjensinya umur berapa, loh? 26. 26? Ya, 26. Kok cepat banget? Dulu itu kan nggak ada sport science-sport science, gitu ya. Jadi, latihan kita tuh gembleng bener-bener. Akhirnya apa? Dengan sistem latihan yang seperti itu, ya, psikologis lah terutama, ya. Yang capek banget, jenuh, dan lain-lain. Itu kan, apa namanya, berpengaruh terhadap. Jadi, makanya muncul periodisasi itu yang persiapan umum. Itu salah satunya itu kan meningkatkan performa atlet. Dan, apa, umur prestasinya juga dipanjangkan, gitu. Dengan sistem latihan yang fluktuatif, gitu ya. Nah, kalau dulu kan nggak dihajar, terus akhirnya, ya, masuknya ke psikologis. Aduh, capek banget, gitu. Nah, jadi setiap kita masuk ke suatu training camp itu, training center, ya, bener-bener harus siap mental, gitu. Karena itu penggemblengan yang sangat berat. Saya baru tahu kalau sabun itu, pensiun itu di umur 26. 26. Mudah banget. Padahal, kita aja temen ada yang umur 35 masih ada. Iya, iya. Ternyata sabun 26, sayang banget, ya. Cuma memang jenuh, ya. Ada kejenuhan juga. Apa ya, karena dulu kan penanganan cedera olahraga masih kurang, kan. Jadinya ada cedera, didiemin cedera. Jadi, akhirnya sembuhnya karena didiemin, gitu. Jadi, bukan karena diobatin, gitu. Jadi, kerasa pinggang, kerasa lutut. Nah, udah diemin aja dulu, gitu. Nah, ngomong soal karir atlet, bom. Sabun, dihitung-hitung ada berapa medali, bom? Medali, kalau nasional, nasional ya yang terutama, lah, ya. Terutama kalau ke jurnas, saya sering sih, sering ke jurnas, ya. Ke jurnas, berapa kali juara nasional? Ke jurnas, berapa, ya? Dari junior, mungkin ada enam atau tujuh kali, lah. Tujuh, enam atau tujuh kali juara nasional? Iya, iya, iya. Itu? Ya, sekitar segitu. Cuma kan, kalau dulu, udah masuk pelatnas, nggak boleh ikut ke jurnas. Ada beberapa ke jurnas yang atlet pelatnas nggak boleh ikut ke jurnas. Oh, gitu ya, dulu ya? Iya, iya, jadi yang wajib saya ikuti itu paling prapon. Nah, prapon atau pon. Nah, kalau pon itu saya dua emas. Dua kali emas, ya? Dua kali emas. Terus praponnya juga dua kali. Tiga kali emas. Praponnya tiga kali emas. Terus seagames, kalau internasional seagames ya. Seagames itu dua emas. Seagames dua emas di mana, bom? Ikutnya, ikut SEA Games-nya tiga kali. Seagames tiga kali? Eh, ikut pelatnas-nya empat kali. Nih, ya, jadi ceritanya gini, nih. Pak, pelatnas-nya empat kali. Pertama, masih junior saya udah dipanggil, tuh. Tahun 91. Dipanggil pelatnas SEA Games. Nomor berapa tuh? Nomor berapa tuh dipanggil? Nomor sekitar 17 atau 16 lah. 17 tahun di pelatnas, ya? Dipanggil ke pelatnas SEA Games. Waktu itu masih diisi oleh atlet-atlet level dunia lah dari Indonesia. Defitri Haji, Dick Richard, Abdur Rojak, ada Lanting juga. Terus, siapa lagi ya? Anies Dewi, putrinya tuh Anies Dewi. Rahmi Kurnia. Senior-senior Sabu. Senior-senior. Iya, nah itu dipanggil. Tapi, masih bocah dulu tuh, gitu. Jadi masih bocah, akhirnya hanya sebagai penghuni pelatnas, tapi nggak terpilih jadi tim inti dipulangin. Baru pertama kali ya? Iya, pertama kali. Cuma saya dapet banyak tuh pengalaman dari situ. Oh, termasuk paradigma lah. Terutama paradigma. Oh, atlet harus begini, begini. Nah, saya ikutilah setelah saya dipulangkan. Saya berapa ya? Ya, ingin mencapai titik yang saya inginkan. Oh, ternyata karakter saya harus sebagai atlet harus begini. Dan dapet ini nih, dapet ilmu itu. Nah, tahun depannya, akhirnya saya ikut pertandingan prapon, kalau nggak salah. Setelah pelatnas itu prapon, eh, saya bisa juara tuh di prapon itu. Oh, prapon, akhirnya karena juara di prapon, masuk lagi pelatnas. Si game berikutnya. Nah, itu dari situ, saya karena udah punya pengalaman yang cukup, ilmunya juga cukup, tekniknya juga cukup, akhirnya saya bisa masuk tim inti. Nah, masuk tim inti, masuklah ke si game. Si game. Si game mana itu? Si game Singapur. Singapur. Iya, tahun 93. Nah, itu masuk si game. Nah, di si game, ya saya cuma punya pengalaman yang kan di pelatnas tuh. Kalau level internasional, tandingnya belum pernah. Itulah pertama kali. Pertama kali itu ikut. Jadi, euforia lah gitu ya. Nah, cuma pengalaman sama sekali belum ada. Akhirnya, saya cuma dapat perunggu. Oke, lumayan. Jadi, memang bertahap sih. Nah, dapat perunggu. Setelah itu, udah mulai dari situ, udah mulai masuk pelatnas terus. Dapat kesempatan untuk ikut si game yang kedua. Nah, di situ saya di Thailand. Si game di Thailand tahun 95. Jadi, 93 di Singapur, 95 saya masuk lagi di Thailand. Nah, di pelatnasnya udah dapet ilmu, segala macem, teknik. Dan di pertandingannya juga udah dapet. Udah pernah dapet kan. Dari situ kan saya beberapa kali lagi ikut pertandingan internasional. Nah, di si game di Thailand, bisa menang. Dapet emas. Emas ya. Finalnya lawan Thailand. Nah, dari situ, ke si game berikutnya lagi, dua tahun kemudian, saya masih tim Inti, tim Indonesia. Di Jakarta. Di Jakarta lebih ini lah. Tapi ternyata jadi tuan rumah, ternyata lebih tekanannya lebih ini. Tapi alhamdulillah saya dapet emas. Wah, emas. Satu perunggu. Dari empat si game ya. Empat si game. Iya. Keren itu, Bang. Nah, selanjutnya dipanggil lagi. Cuman, ah, kayaknya tantangannya kalau si game nggak terlalu ini gitu. Pokoknya udah lewat ya? Iya, udah. Udah nggak ada apa-apanya sama-sama Pino pada saat itu ya? Bukan, bukan gitu sih. Bukan gitu. Cuman, ya itu capek latihannya gitu. Kalau lagi tesnya itu capek. Jadi akhirnya saya ada satu waktu, akhirnya saya fokus ke kuliah. Setelah si game di Thailand itu, saya fokus ke kuliah. Fokus kita satu tahunan lah. Kuliah di mana, Bang? Di Bandung, dulu di Bandung. Di STIE, YPKP namanya. Ekonomi ya? Ekonomi. Dulu atit semua di situ. Oke. Dulu atit semua di situ. Teman-teman. Di Jawa Barat? Di Jawa Barat. Ya, saya, Andri Halim, banyak lah. Ada sekitar delapan orang semua di situ kuliahnya gitu. Nah, jadi saya fokus mulai menyelesaikan kuliah tuh. Tahun-tahun segitu, tahun 97-an tuh gitu. Oke. Terus, kalau Asian Games? Asian Games, saya, Ya, saya, kalau kejuangan Asia-nya, Saya pernah ikut. Kalau Asian Games-nya, saya belum. Kejuangan Asia, berapa kali, Bang? Kejuangan Asia, saya, Melbourne, satu. Filipina, satu. Kejuangan Asia, dua. Dua kali, ya. Dan pedali? Di Taiwan, satu lagi di Taiwan. Ya, di Taiwan, saya dapat perunggu. Taiwan berapa perunggu, ya? Di Taiwan. Kejuangan dunia? Kejuangan dunia, pernah satu kali. Pernah satu kali? Di Kanada. Pedali? Kalah waktu itu. Kalah, ya? Kalah, ya. Tapi, gitu aja udah keren, gitu kan. Saya mikir, kapan saya bisa kayak gitu, ya? Kalah waktu di Kanada, ya, dapat ini. Karena gini, Waktu di Kanada, Kanada itu kan, Kalau di dunia itu, Dia itu di sini tuh, Indonesia, di sini Kanada. Jadi, di sini jam 9 pagi, Di sini jam 9 malam. Nah, kita datang dua hari sebelum pertandingan. Jadi, adaptasinya kurang, ya? Ya, siang-siang, Di sana siang-siang, Kita pingin tidur. Oh, siang-siang tidur. Iya, siang-siang tidur. Kita pagi-pagi, Pagi-pagi, Habis makan pagi, Kok, Sebelum melatih, Eh, sebelum, Kita nanti jam 11 latihan. Jam 7 tuh, Makan pagi. Jam 8 masuk kamar dulu. Nanti mau berjalan, gitu. Jam 10 tiduran. Bangunnya jam 6 sore. Jam 6 sore. Termasuk pelatih. Wah, sampai kita panik, gitu. Panik. Wah, kita tidur berapa jam nih, Pagi-pagi. Iya, jadi, Jadi, gitu. Mau dua hari, Jadi, ini yang, Iya. Belum bisa menyesuaikan diri, Kalau bisa, ya? Jadi, memang ada, Secara, apa, Secara ilmu, Ilmu olahraga, gitu, ya. Untuk, Untuk menghadapi pertandingan, Yang sifatnya itu, Apa, Apa, ya? Harus ada aklimatisasi. Aklimatisasi itu berlakunya itu dua minggu. Apa itu aklimatisasi? Aklimatisasi itu kayak beradaptasi sama. Oh, kemampuan beradaptasi dengan. Iya, jadi, Termasuk waktu, Termasuk, Kan di sana kan dingin, gitu. Jadi, Tanpa aklimatisasi susah. Prestasinya susah, gitu. Makanya, Makanya kita pasti, Badiahnya kalah, ya? Kalau, 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 Kalau cara, ya, Cara pengirimannya seperti itu, Ya, Kalau tiba-tiba nggak bisa, ya. Harus ada aklimatisasi, ya. Iya, 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 betul. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!